Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Kebenaran kita hari ini 17 Januari 2024 berjudul Menggelapkan Mata Hati Sejujurnya pernahkah kita memperkarakan Apakah Tuhan merasakan dan menikmati cinta kita? Sebagai seorang tua kita tahu bagaimana anak-anak kita memperlakukan kita Ketika mereka berbuat sesuatu Dan perbuatan itu sebagai ungkapan atau ekspresi tindakan cintanya kepada kita sebagai orang tua Dan sebaliknya kalau anak-anak kita tidak memperlakukan kita secara patut Melawan, berani memarahi atau tindakan-tindakan lain yang menyakitkan orang tua Orang tua juga merasakan itu dan Ini melukai Allah sebagai Bapak dan kita sebagai anak Sejatinya hubungan itu mengandung konsekuensi yang serius Yang selama ini mungkin tidak dipikirkan atau terpikirkan Karena kita berpikir secara kanak-kanak Kita tahu bahwa Bapak yang baik Pasti memelihara Melindungi Menjaga Memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya Bahkan mungkin hanya mau menyenangkan kita Sebagai anak kita harus memperlakukan Bapak secara patut Menempatkan diri sebagai anak secara patut Dan tentu saja memenuhi bagian kita sebagai anak Sampai Bapak merasakan bahwa hubungan kita dengan Bapak Benar-benar hubungan yang harmoni Bapak mengakui dan merasakan cinta dan ketaatan Tuhan Yesus Sehingga pada akhirnya Bapak berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Dengan kalimat lain Yesus menyenangkan dan menyukakan hati Bapak Siapapun kita Berapapun usia kita Bagi yang muda Jangan berpikir terlalu dini Di usia mudamu Dimanapun Kita selalu diperhadapkan kepada banyak keinginan Namun pikirkan apa yang diinginkan Allah Di dalam hidup kita untuk kita penuhi Guna memuaskan hati Tuhan Allah Bapak dan sebagai bukti cinta kita kepada Bapak Pangkas Buang semua keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Telah ada nih Yesus yang sejak usia mudanya Menjaga hidup sampai pada suatu titik Bapak menyatakan bahwa Dia anak yang dikasihinya Kita juga harus sungguh-sungguh berjuang Memperkarakan hal ini Apakah hidup kita benar-benar dinikmati oleh Allah Karena kita mencintai dia Dan untuk Allah Dapat merasakan cinta kita Tentu tidak cukup dengan kata-kata Dengan ucapan Nyanyian Tapi dengan sikap Dan perbuatan Apa yang harus kita lakukan Untuk benar-benar bisa menyenangkan hati Bapak Ingat Peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya Isaac Juga ucapan Tuhan Yesus Barang siapa mempertahankan nyawanya Dia kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Dia memperoleh nyawa Abraham rela memenyerahkan anaknya Isaac Lalu apakah dia kehilangan Isaac Tidak Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham Bahwa keturunannya akan sebanyak pasir di laut Dan sebanyak bintang di langit Terwujud Kalau pada hari itu Abraham menolak Mempersembahkan anaknya Isaac Dengan berbagai alasan Mungkin Abraham tidak pernah jadi nenek moyang Mesias Dan apa yang dijanjikan Allah Tidak pernah tergenapi Karena Abraham Tidak layak menerima penggenapan janji itu Apakah kalau kita kehilangan apa yang paling kita cintai Lalu kita menjadi miskin dan susah Justru tidak Allah mencari orang-orang yang benar-benar mengasihi dia Di akhir zaman ini Dimana dunia bertambah jahat 2 Timotius 3 ayat 1-5 Dikatakan bahwa ciri pertama Orang yang tidak mengasihi Bapak adalah Mencintai dirinya sendiri Di tengah dunia kita yang rusak Yang pasti membawa pengaruh dalam hidup kita Kita tengadah kepada Tuhan Yang tidak kelihatan Yang seakan-akan tidak ada Dan berkata Bapak Apa yang kau ingini Harus kulakukan Apa yang kau ingini Harus aku perbuat Yang bertanya belum tentu mendapatkan jawaban Dengan mudah dan cepat Apalagi jika kita Tidak punya niat untuk memberikan hidup bagi Tuhan Suatu saat Ketika orang bertemu dengan Tuhan Ia akan menyesal Kenapa dia tidak memberikan hidupnya Dia akan berkata Apapun akan kuberikan Tuhan Kalau tahu begini Tetapi terlambat Seperti orang kaya di Lukas 16 Kita harus mencintai Tuhan Se ekstrim mungkin Kita mau menjangkau Allah yang tidak berubah Allah yang memerintahkan Abraham Mempersembahkan anaknya Isaac Dan kita berani bertanya Isaac Apa dalam hidupku yang harus Kupersembahkan sebagai bukti cintaku Kepadamu ya Allah Namun sedikit sekali orang yang berani Berbuat demikian Bagi Abraham Isaac adalah nyawanya Tapi dia bersedia memberikan nyawa Untuk Tuhan Mungkin nyawa bagi kita bukanlah uang Melainkan perasaan harga diri Keinginan daging yang harus disembelih Atau hasrat-hasrat yang Tuhan tidak kehendaki Yang harus dibakar seperti korban bakaran Perkarakan itu Jangan sampai persoalan hidup Menggelapkan mata hati kita Sehingga kita tidak Memperhatikan apa yang Bisa menyenangkan hati Allah Hanya karena kita Terus terbelenggu Terbelit Dengan persoalan itu Yang ternyata tidak akan Pernah tidak ada Tidak persoalan Selalu ada Baiklah kita terpaku Dengan Tuhan Dan memperkarakan Apakah Tuhan merasakan cintaku Dan menikmatinya Kalau kita memperkarakan hal ini Dengan sungguh Maka ketika kita Berbuat kesalahan Kita merasa sakit sekali Dan akhirnya Kita katakan Apapun yang kau kehendaki Untuk kulakukan Akan kulakukan Demikian kebenaran kita hari ini Selamat berjuang Melakukan apa yang Tuhan Mau untuk kita lakukan Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia Tuhan Yesus memberkati